Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Rahman Dhoni, saya Prodium Komunikasi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan atau menganalisa bagaimana seorang pihak untuk menghadapi masa pandemi ini, di new normal ini. Di sini seperti yang kita tahu kan, virus ini sudah sejak 2 bulan lalu di Indonesia, itu menurunkan industri ekonomi. Bagaimana sih seorang pihak di industri menghadapi new normal ini supaya brandnya laku pada konsumen? Yang pertama itu PR harus menjalani atau berhubungan dengan media secara baik untuk menjaga visibilitas brand untuk kedepannya. Yang kedua yaitu PR harus mencari tahu target audience itu seperti apa sih. Nah, di sini kan kita tahu ya, nggak mungkin kan kita harus mengumpulkan semua orang untuk mengetahui tujuan konsumen yang diinginkan. Padahal itu kita harus lebih kreatif lagi sebagai seorang PR, itu dengan cara live streaming, or zoom. Yang ketiga adalah, ketika ingin memperkenalkan brand-brand baru, nggak mungkin seorang PR harus mengumpulkan teman-teman media di satu tempat kan, karena kan kita tahu lagi new normal, PSBB, physical distancing. Yaitu dengan cara kita harus lebih sering ada di jumlah maya, di media sosial terutama, untuk mengenalkan brand-brand kita pada kalian sama, sehingga brand kita tetap diingat oleh masyarakat. Itu saja menurut saya, seorang PR untuk menghadapi masa pandemi ini, in new normal ini. Terima kasih.